Pendekar muka buruk jilid 35. Nah, begitu baru betul, jengek Giam Minkok lagi, akan kubuka kedok yang menutupi wajah setan kalian dalam tiga gebrakan mendatang, ingin kulihat seberapa tebalnya muka kalian itu, HMM, lihat serangan. Menyusul suara bentakan nyaring tersebut, Giam Minkok segera menerjang maju ke muka, telapak tangan kirinya langsung. Membacok tubuh Huxian Leng, sementara cakar Garuda di tangan kanannya membentuk selapis jaring ke emas-emasan dan mengurung tubuh Giam Chau. Menghadapi ancaman tersebut, Giam Chau mementak nyaring, pedang berbentuk ularnya ditegangkan keras-keras lalu sambil menyelingap ke belakang tubuh anak muda tersebut, pedangnya menyemburkan segulung asap tebal dan langsung membabat pinggang lawan. Sementara Huxian Leng sudah tak sempat lagi menggunakan senjatanya, dia melakukan tangkisan dengan telapak tangan kirinya, sementara tangan kanannya dengan menghimpun tenaga dalam dengan sebuah bacokan dasyat ke depan. Dengan cekatan Giam Minkok memutar badannya sambil berkelit, serangan dari Huxian Leng pun segera menyambar lewat persis dari sisi badannya, namun ayunan telapak tangan kirinya yang berputar arah mengikuti gerakan badan dengan tepat menghantam pedang Giam Chau. Tera aang. Diiringi suara dentingan nyaring, pedang itu terbabat hingga miring ke samping, kelima titik cahaya emas pun menelusuri tubuh pedang tersebut langsung mengancam tenggorokan Giam Chau. Giam Chau sama sekali tidak menyangka kalau musuhnya menggunakan taktik suara di timur menyerang ke barat, dengan Huxian Leng sebagai sasaran yang semung, padahal serangan yang sebetulnya terarah kepadanya. Menanti ia merasa cahaya emas menyambar di bawah dagunya, untuk berkelit sudah tak mampu lagi, buru-buru ia mendungak sambil membuang tubuhnya ke belakang. Wajahnya segera terasa dingin karena desingan angin tajam, menyusul berkelebat taya cahaya tajam, kain kerudung mukanya benar-benar sudah tersambar hingga terlepas. Jurus pertama. Suara teriakan Giam Minko terdengar keras dan nyaring, membuat perasaan hati setiap orang terasa bergetar keras. Melihat kejadian ini, siluman Rase Sian Wan maupun kedua manusia berkerudung lainnya kelihatan agak gemetar. Sebaliknya kawanan perempuan berbaju putih itu menjadi keder dan kelihatan amat murung. Sebaliknya Julia segera berpaling dan saling berpandangan dengan tiang sunbong sambil tertawa. Dalam pada itu, Giam Minko telah bergerak kembali dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tanpa membuang kain kerudung yang masih terkait di ujung cakar Garuda saktinya, kembali dia melepaskan sebuah sapuan kilat untuk mendesak mundur Giam Chow sampai beberapa kaki jauhnya, setelah itu cakarnya baru menerjang ke perut Uusian Leng. Kurang ajar bentak Uusian Leng keras-keras. Telapak tangan kanannya segera menekan ke bawah, sementara telapak tangan kirinya melancarkan segulung bayangan merah. Oh oh, rupanya kau pun mempelajari ilmu bayangan darah. HMM, ini berarti saat kematianmu telah tiba. Begitu menyaksikan bayangan darah tersebut, Amarah Giam Minkok boleh dibilang telah membara dan memuncak sampai batasnya. Selama hidup ia merasa benci sekali dengan setiap orang yang mempelajari ilmu pukulan bayangan darah, maka dia pun merasa dendam terhadap mereka serta bertekad hendak membas minyak dari muka bumi. Sambil melotot penuh kegusaran, ia membentak keras, pukulan dan cakar Garudanya dipergunakan bersama, sementara dari tangan kirinya menyembur keluar segulung kabut tipis berwarna hijau, maka cakar Garuda di tangan kanannya memercikan selapis cahaya biang lala berwarna emas yang mengurung seluruh tubuh. Bla'a'am. Menyusul suara benturan keras itu, terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, nampak sesosok tubuh manusia terjungkal ke atas tanah dan bergulingan sejauh beberapa kaki. Walaupun kain kerudung yang menutupi wajah Wu Sian Leng sudah terbuka oleh sambaran tersebut, namun tubuhnya telah penuh berlumuran darah, ternyata ubun-ubunnya telah tersambar oleh cakar Garuda tersebut sehingga berlubang besar, darah dan isi benak pun jatuh berhamburan di mana-mana menimbulkan pemandangan yang sangat mengerikan. Pada jurus yang kedua, ternyata Wu Sian Leng telah menemui ajalnya di tangan si bocah ajaib berwajah seribu. Tak seorang pun di antara kawanan perempuan berbaju putih itu berani menyaksikan mayat Wu Sian Leng yang berada dalam keadaan mengerikan itu, mereka menjerit kaget dan berkumpul menjadi satu dengan perasaan ketakutan. Mendengar suara gaduh tersebut, Perempuan berkerudung yang berdiri di sisi kiri siluman Rase Sian Wan segera berpaling seraya membentak. Hei, apa yang sedang kalian perbuat? Tiang Sun Bong yang menyaksikan hal ini segera berseru sambil tertawa dingin. Ciu Bi, kau tak usah berlagak lagi di depan kawanan perempuan yang bernasib jelek itu, hati-hati dengan ulahmu tersebut, Jangan sampai gara-gara lagakmu yang tengik, akhirnya kau mesti mampus dalam keadaan yang amat mengerikan. Dengan cepat siluman Rase Sian Wan melepaskan kerudungnya, kemudian membentak. Anak Bong, kenalkah kau dengan ibumu? Tentu saja masih, ibu masih tetap berada dalam keadaan semula, masa aku tak dapat mengenalmu lagi? Bagus sekali, kalau kau masih mengenali ibumu, hayo cepat menyeberang kemari. Tidak, aku hendak. Tanda petik. Kau berani berhianat bentak siluman Rase itu dengan wajah penuh hamarah. Tidak, aku tidak berniat, sekalipun ibu pernah melepaskan budi memelihara dan mendidik kepadaku, tapi sejak tadika sudah rencana hendak menghukum mati diriku, maka belum selesai perkataan tersebut diucapkan, mendadak terdengar suara bentura nyaring bergema memecahkan keheningan, lalu nampak dua sosok bayangan manusia menerjang datang dengan kecepatan luar biasa, maka serunya kemudian. Lebih baik kau kaburlah secepatnya, mengingat budi kebaikanmu selama 16 tahun mendidik serta memeliharaku, selama hidup aku tak ingin bertarung denganmu, tapi aku pun tak ingin bersua lagi denganmu. Ciaulia segera meloloskan pedangnya dan berkata pula sambil tertawa. Wahai siluman Rase tua, aku tak pernah menerima budi pemeliharaan darimu, maka hati-hatilah dengan pedang mustikaku ini. Ketika siluman Rase Sianwan berhasil menculik Giam Minkok malam itu, ia sudah pernah merasakan kelihayan Ciaulia, sadar kalau kepandainya belum mampu menghadapi lawannya, maka dengan penuh hamarah segera bentaknya nyaring. Ciu dan Si Hu Kiong Chu, cepat kalian ikuti aku. Ciaulia segera mendesak maju lebih ke depan, bentaknya keras, jangan pergi dulu, kalian berdua harus tinggal di sini. Siluman Rase menjadi teramat marah, setelah melotot sekejap ke arah tiang sumbong dengan penuh kegusaran, bentaknya nyaring. Sebenarnya apa rencana kalian berdua? M. Ciu bermaksud menahanmu di sini, padahal dia bermaksud baik kepadamu, lebih baik turuti saja perkataannya. Siluman Rase Sianwan segera memahami maksud perkataan tersebut, ia merasakan hatinya bergidik, peluh dingin bercucaran membasahi tubuhnya, setelah menghela naf sepanjang, katanya kemudian. Baiklah. Dengan cepat ia menjejakan kakinya ke tas tanah dan segera melejit pergi dari situ. Dalam pada itu, Ciu Lia telah menodongkan ujung pedangnya ke hadapan dua orang wakil Kiong Chu, sambil tertawa dingin serunya. Apakah kalian berdua tidak punya rencana untuk hidup sebagai manusia baru? Mendadak, suara pekihkan nyaring berkumandang dari balik dinding istana. Paras muka Tiang Sunbong segera berubah hebat, sambil memburu ke depan, dengan cepat ia menyambar pedang berbentuk ular milik Giam Chow yang terjatuh ke atas tanah itu. Baru saja pedangnya berhasil diambil, Giam Chow dengan kecepatan tinggi telah melayang turun di hadapan Tiang Sunbong, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, bentaknya sambil menarik muka. Serahkan kembali pedang tersebut kepadaku bawa kemari dulu orangnya. Siapa yang kau maksud? Bocah ajaib bermuka seribu, di mana dia sekarang? Haaah, 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 kau tak perlu merindukan dirinya lagi, biar aku yang menggantikan kedudukannya untuk memberi kenikmatan kepadamu. Melihat Giam Chow hanya berada di situ seorang diri, Ciulia segera menduga kalau Giam Ming Kok sudah terperangkap oleh semacam alat rahasia yang dipasang dalam istana tersebut. Sambil membentak kerasia segera menerjang ke hadapan Giam Chow dan melancarkan serangkaian serangan yang dasyat. Hati-hati dengan pukulan bayangan darahnya, teriak Tiang Sunbong sambil ikut menerjang ke muka. Tapi sayang keadaan sudah terlambat, sebuah pukulan kilat dari Giam Chow telah ditujukan ke atas dada Ciulia. Belah aam. Benturan keras itu segera menimbulkan gulungan angin berpusing, Ciulia segera tergetar mundur sejauh lima langkah, tubuhnya nampak tergetar keras. Sebaliknya Giam Chow sendiri pun tergeser mundur sejauh tiga langkah lebih sebelum berhenti untuk berdiri tegak kembali. Mula-mula Tiang Sunbong merasa keheranan setelah menyaksikan kejadian itu, namun dengan cepat ia menjadi paham apa yang telah terjadi, pedang berbentuk ular itu segera digetarkan membentuk segumpul bunga pedang, lalu katanya sambil tertawa. Rupanya tenaga pukulan bayangan darah milik siluman tua ini telah berhasil dipukul buyar oleh lengkoh I.N. Mari kita bekerjasama untuk membunuh bajingan tua ini. Melihat keadaan dirinya yang sebenarnya telah diketahui lawan, tentu saja Giam Chow tak berani berdiam lebih lama lagi di sana, segera teriaknya. Maaf aku tak bisa melayanimu hari ini, biar untuk sementara aktu ku titipkan nyawamu itu, akan ku cabut kembali di kemudian hari. Habis berkata, ia segera kabur terbirit-birit meninggalkan tempat kejadian. Cici, mengapa kau lepaskan siluman tua itu? Ciu Liya segera berseru. Yang penting kita harus menolong lengkoh I.N. lebih dulu. Tiang Sun Bong segera memerintahkan dua orang wakil Kiong Chu itu untuk menjadi penunjuk jalan. Tak selang beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di sebuah jalan yang berliku-liku dan akhirnya berhenti di suatu tempat yang tampak amat terjal sekali. Engkoh I, dengan perasaan terkejut Tiang Sun Bong segera berteriak keras, hampir saja ia melompat ke muka. Ternyata mereka telah diajak menuju ke sebuah liang yang dalamnya mencapai 10 kaki lebih. Di dasar liang tersebut nampak banyak sekali ular berbisa yang bergerak ke sana kemari, sementara tulang belulang manusia berserahkan di mana-mana. Jelas tempat tersebut merupakan sebuah tempat hukuman bagi para penghuni istana wanita yang melanggar peraturan. Bisa dibayangkan apa jadinya bila seseorang dibuang ke dalam liang tertebut, sudah pasti akan dipagut oleh kawanan ular berbisa tersebut dan dagingnya dilumat sampai wancur. Ketika Tiang Sun Bong dan Ciu Lihat tiba di sana, mereka saksikan Giam Mingkok sedang berdiri di samping sebuah gundukan tanah dan mengayunkan pedang dan cakar saktinya untuk membantai kawanan ular berbisa yang bergerak mendekatinya. Sekalipun tak seekor ular pun yang berhasil mendekatinya, namun karena jumlah ular yang terlalu banyak, maka tak mungkin bagi pemuda itu untuk bisa membantai semua ular tersebut sampai ludas. Ketika mendengar suara oanggilan yang berasal dari atas liang, Giam Mingkok segera mendongakan kepalanya sambil berseru. Kalian tak usah ikut turun ke bawah, bersiap di atas sambil menerima orang, aku hendak melemparkan mereka ke atas. Siapa yang hendak kau lemparkan ke atas? Tanya Tiang Sun Bong dan Ciu Lihat hampir bersamaan waktunya. Kedua orang lociampu ee. Kedua gadis tersebut segera mengerti siapa yang dimaksudkan, cepat-cepat mereka menyaut. Tampak pemuda itu menyimpan kembali senjata pedang dan cakar saktinya, kemudian sambil mengayunkan telapak tangannya menyapu rontok kawanan ular yang berada di sekeliling tempat itu, ia ambil gumpalan daging tadi dan melemparkan ke atas. Cepat-cepat kedua orang gadis itu menyambut gumpalan daging tersebut. Tak lama kemudian Giam Mingkok juga telah menyusul ke atas, katanya kemudian sambil tertawa getir. Ternyata jenis ular pun dibedakan menjadi ular baik dan ular jahat. Belum lama berselang aku pernah hidup di dalam sebuah gua yang penuh dengan ular berbisa bersama seorang lociampu ee, tapi ular-ular di situ tidak melukai orang, lain dengan ular di dalam liang ini, boleh dibilang ular di sini adalah ular siluman. Sementara itu mereka telah dapat menyeksikan keadaan gumpalan daging tersebut dengan jelas, ternyata mereka adalah dua orang perempuan yang dalam keadaan bugil. Yang seorang adalah nenek yang telah berambut ubanan sebaliknya Yabik. Satu lagi adalah seorang perempuan cantik yang berusia 30 tahunan. Yang luar biasa adalah kedua orang itu saling berpelukan dalam keadaan terbalik, wajah perempuan cantik itu berada di bawah selangkangan nenek berambut putih itu, sebaliknya wajah si nenek pun menempel di bawah selangkangan perempuan cantik, berhubung mereka saling berpelukan begitu erat sehingga sekilas pandangan mereka berdua kelihatan seperti gumpalan daging yang berkaki empat. Sebagai orang yang pandai, dengan cepat semua orang yang hadir dalam arna tahu bahwa kedua orang perempuan bugil itu memang sengaja berbuat demikian agar ular-ular berbisa tersebut tidak menerobos masuk ke dalam liang kemaluan mereka, karena selain berbuat demikian, memang tiada care lain untuk menghindari hal tersebut. Tiang Sun Bong segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Chiubi lalu tegurnya. Hasil karya siapakah ini? Kau ataukah si Cian? Aku tidak tahu. Perempuan bernama Chiubi itu buru-buru menjawab dengan ketakutan. Bukankah kau yang mengurusi masalah hukuman? Masa persoalan ini pun tidak kau ketahui? Segala sesuatunya telah diatur oleh Kiong Chu sendiri, kami benar-benar tidak turut campur dalam persoalan ini. Giam Minkok yang mendengarkan pembicaraan tersebut buru-buru menyela. Aku rasa persoalan yang sudah lewat tak usah dibicarakan lagi, yang penting sekarang adalah membebaskan mereka berdua dari pengaruh totokan, tapi bila dilat dari keadaan mereka yang tak sadarkan diri, bisa diduga pasti mereka berdua telah diloloh dengan semacam obat pemabuk, cepat kalian usahakan obat penawarnya. Biasanya urusan seperti ini diurusi oleh perempuan Sisi. Nah, Sisi Cian, beranikah kau tidak menyerahkan obat penawar racunnya? Tapi aku tidak mengetahui obat apakah yang telah dipergunakan. Tak usah peduli obat apa yang telah digunakan, tukas tiang sumbong, pokoknya ambil saja semua obat penawar racun yang ada. Siapakah yang akan menemani aku ke sana? Kembali perempuan Sisi itu bertanya. Aku tak percaya kalau kau mengajak kami dengan maksud baik, lebih baik biar aku saja yang menemanimu. Tak lama kemudian obat penawar racun sudah datang, tiang sumbong segera menyerahkan obat dan beberapa setel pakaian, lalu katanya kepada Giam Mingkok sambil tertawa. Aku rasa kurang baik jika kau tetap berada di sini, toh aku serta Nci Ciu akan membereskan persoalan mereka, aku lihat lebih baikkah segera berangkat ke gedung Leong Yang Wan saja, siapa tahu Suto Lo Chiampoe sudah terjerumus pula di sana? Berangkat saja dulu, kami segera akan menyusulmu. Giam Mingkok menjadi amat terkejut setelah mendengar perkataan itu, buru-buru serunya. Kalau begitu aku segera berangkat. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali bagaikan sambaran kilat, dia berangkat menuju ke gedung Leong Yang Wan, sementara di hati kecilnya ia berpikir, Untung aku dibantu oleh kedua orang Cici, kalau tidak, mungkin banyak kesulitan yang bakalku jumpai. D.W. Tanpa terasa ia sudah menempuh perjalanan beberapa saat dan tiba di kota Jitkiho. Menurut keterangan dari Kijian Cicu, gedung Leong Yang Wan didirikan di atas bukit, maka setelah mengamati sebentar sekeliling tempat itu, berangkatlah dia menuju ke tanah perbukitan sebelah barat. Karena terburu-buru ingin menolong orang, Giam Minko tidak bermaksud untuk menyembunyikan jejaknya lagi, dengan kecepatan luar biasa ia melayang ke atas sebatang pohon besar. Siapa di situ? Dari balik dedaunan yang rimbun terdengar seseorang mementak keras, disusul munculnya sesosok bayangan manusia. Meskipun kaget Giam Minko tidak menjadi gugup, ia saksikan orang tersebut adalah seorang lelaki setengah umur yang membawa sebilah golok. Tanpa terasa ia tertawa geli, pikirnya. Benar-benar pucuk di cinta ulam tiba, baru saja aku risau karena tak ada petunjuk jalan, siapa tahu di penunjuk jalan telah munculkan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera menejang maju ke depan, memukul rontok golok yang berada di tangan lelaki itu kemudian menotok jalan darah lemasnya. Setelah itu sambil tertawa katanya. Biasanya hanya orang yang memegang medali bambu yang ditugaskan melakukan penjagaan, bila kau bersedia memberitahukan letak gedung liong yang wan kepadaku, bisa juga kuampuni selembar jiwamu. Sebenarnya siapakah kau tanya lelaki kekar itu kemudian? Si bocah ajaib berwajah seribu Chin Inkok. Lelaki kekar itu tampak agak tertegun, lalu serunya sambil mendengus. Bangsat cilik, biar kau cincang diriku pun tak nanti aku akan menunjukkan tempat tersebut kepadamu, apalagi si bocah ajaib. Bermuka seribu tidak bertampang seperti wajah kurakuramu itu, dia bernama Inkok Hui, bukan Chin Inkok. Kau keliru besar bila berpendapat demikian, si Oya telah berganti nama marga menurut marga leluhurku, sudah, tak usah banyak cerweb lagi, cepat katakan sebetulnya kau bersedia untuk berbicara atau tidak. Sungguhkah perkataanmu ini? Buat apa aku mesti membohongimu? Jawab Seng Pemuda. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada langit dan bumi. Tapi kau seorang masih kurang, ketahuilah aku keanki pun seorang lelaki sejati, sekalipun aku terpaksa melakukan perbuatan memalukan, tapi begitu ada kesempatan, aku pun berniat melepaskan diri dari jalan sesat, lepaskan, akan kutunjukkan jalan buat si Oya. Mendengar perkataan tersebut, Giam Inkok berpikir sebentar, akhirnya dia membebaskan orang tersebut dari pengaruh totokan, katanya kemudian. Aku hanya perlu mendapatkan keterangan tentang letak gedung tersebut, sedang bantuanmu. Bukannya aku menolak, tapi sesungguhnya kau belum mampu menghadapi mereka, lebih baik kaburlah untuk menyelamatkan diri sendiri. Begitu jalan darahnya dibebaskan, dengan cepat orang itu melompat berdiri dan berlutut di hadapan Giam Inkok sambil berkata, Siow Hiap, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, meski kau menyuruh aku kabur, namun bila ku turuti anjuranmu ini, maka dalam tiga jam kemudian aku bakal mati keracunan. Kenapa begitu? Tanya Giam Inkok sambil berseru tertahan. Sebab inilah care yang paling tepat dari kawanan siluman itu. Untuk mencegah anak buahnya melarikan diri. Baiklah kalau begitu, yang penting sekarang aku harus menolong orang dulu, ajaklah aku pergi ke dekat gedung Leong Yang Wan lalu bersembunyilah di sana, bila kau melihat gedung itu mulai terbakar, carilah diriku, Oya, apakah kau pernah mendengar ada seseorang yang bernama Iblis Langit telah diculik kemari? Setiap hari mereka pergi menculik orang, jadi adakah Iblis Langit tersebut di dalam gedung? Aku sendiri pun kurang jelas. Baiklah, kalau begitu tunjukkan arah gedung tersebut dan ajaklah aku ke sana. Gedung itu terletak di sebuah kuil kecil setengah di dari sini dalam sebuah kuil kecil. Apakah kau bukan lagi menipuku tidak? Hamba tidak berniat berbohong, kuil kecil tersebut hanya merupakan pintu masuk, gedung Leong Yang Wan terletak di bawah. Tanah, tapi kau harus berhati-hati sebab si penjaga kuil yang bernama Bopeng memiliki ilmu silat yang tangguh. Bagaimana caraku untuk memasuki ruang bawah tanah? Tanya Giam Min Kok kemudian. Jalan masuk menuju ke ruang bawah tanah terletak di bawah patung malaikat nomor dua, asal Hiolo yang berada di depan patung itu diputar ke kiri. Maka patung tersebut akan bergeser ke samping dan muncul sebuah lorong bawah tanah. Dalam ruangan bawah tanah terdapat gedung yang bernama Cian Hai Wan, Leong Yang Wan, Ang Leng Wan, di samping itu terdapat ruangan semedi yang disebut Cu Tok Tong. Tanda petik. Di tempat manakah mereka menyekap para tawanannya selagi Amin Kok cepat? Setelah melewati Cu Tok Tong adalah ruang Xiang Ligan, disitulah para jejaka diperkosa mereka secara brutal. Sayang aku kurang begitu tahu persiapan apa saja yang berada dalam ruangan bawah tanah, sebab sejak bertugas di sini tiga tahun berselang, belum pernah ada orang mencari gara-gara di tempat ini. Baiklah, untuk sementara waktu bersembunyilah di sini, bila kau melihat ada dua orang nona datang bersama temannya, berilah petunjuk kepada mereka untuk menyusul ke bawah. Baik. Baru selesai Kuan Ki menjawab, bayangan tubuh Giam Ming Kok sudah berkelebat lewat dan tiba di depan pintu kuil. Pemuda itu nampak ragu sebentar, tapi akhirnya dia melompat masuk dengan melewati dinding pekarangan. Siapa di situ, berhenti mendadak terdengar suara bentakan yang menggeledek bergema memecahkan keheningan. Menyusul duara bentakan tersebut, terasa segulung tenaga pukulan menyambar lewat di hadapannya. Kurang ajar, umpat Giam Ming Kok sambil mengayunkan pula telapak tangannya ke depan. Belaha am. Menyusul suara benturan keras terdengar suara dinding kuil roboh ke atas tanah tapi Giam Ming Kok telah melompati ruangan dan melayang turun di depan pelataran. Mendadak. Dari balik pintu gedung bergema suara bentakan keras, siapa yang berani mencari gara-gara di kuil Yong Yang Wan? Giam Ming Kok berpaling namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sekitar sana, ia tahu pihak lawan pasti sedang bersembunyi di balik kegelapan dengan niat melakukan sergapan, maka walaupun di hati kecilnya tertawa dingin, di luaran sahutnya lantang. Giam Mong San. Sambil menyahut dia melangkah maju ke muka dengan langkah lebar. Siapakah Giam Mong San itu aku? Perlu diketahui, Giam Mong San berarti cucunya Raja Akhirat. Giam Ming Kok yang bermata jeli segera menyaksikan ada sesosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat di dalam ruangan, dengan cepat dia melancarkan sebuah pukulan ke depan. WS. Angin pukulannya menyambar ke dalam gedung hingga menimbulkan suaranya ring, akibatnya hiolo di depan patung terhajar hingga bergeser arah. Mendadak patung di hadapannya bergeser ke samping dan muncullah sebuah lorong bawah tanah. Tunggu sebentar. Kembali terdengar seseorang berseru keras, menyusul seruan tersebut terasa ada gulungan angin pukulan dilontarkan dari balik pintu. Tau-tau seorang kakek berusia 60 tahunan yang bermuka merah telah berdiri tegak di depan pintu. Dengan wajah agak tertegun, ia segera berseru. Sio Hiap, siapakah kau? Mengapa tanpa sebab kau mencari gara-gara di sini? Aku adalah Giam Mong San, khusus datang kemari mencari pemimpin Leong Yang Wan, apakah kau yang bernama Bopeng? Benar. Eh, kalau begitu kau perlu diberi pelajaran. Sambil berkata Giam Ming Kok segera melepaskan sebuah pukulan gencar ke depan. Cepat-cepat Bopeng menarik napas panjang-panjang sambil bergerak mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula, dengan begitu serangan tersebut pun mengenai sasaran kosong. Dengan cepat Bopeng berdiri menghadang di depan pintu lorong tersebut, lalu sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Sebelum kau menjelaskan identitasmu yang sebenarnya, jangan harap dapat memasuki lorong rahasia ini. Giam Ming Kok sendiri pun merasa agak tercengang ketika menyaksikan serangannya mengenai sasaran yang kosong, dengan suara lantang serunya kemudian. Aku si bocah ajaib berwajah seribu berniat menghancurkan gedung Leong Yang Wan ini, mau jadi sahabat atau musuh, terserahkah sendiri yang menentukan. Semangat yang hebat seru Bopeng dengan wajah dingin tanpa emosi. Mendadak ia berpekek nyaring, disusul kemudian dari balik lorong rahasia itu bergema suara kelentingan yang dibunyikan nyaring. Melihat hal itu, Giam Ming Kok segera berkata sambil mendengus dingin. Berada di hadapan si Oya Mu tak perlu bermain gila, lebih baik cepatlah menggelinding pergi dari sini. Baru saja dia hendak melepaskan serangannya, mendadak terdengar Bopeng berteriak keras. Tunggu sebentar. Oh oh, nampaknya kau sengaja hendak mengulur waktu agar cukup kesempatan untuk melakukan persiapan. Benar, akan kulihat apakah kau cukup bernyai untuk mencoba menerobosnya? Heeh, 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 pandai benar kau siluman tua celaka untuk memanasi hati orang. Sayang sekali si Oya tidak doyan dengan permainan macam ini, enyah. Tanda petik. Tanpa menunggu lagi, telapak tangan kiri dan kanannya dilontarkan bersama ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Desingan angin tajam yang mahadahyat dengan cepatnya meluncur ke depan dan menggulung tubuh Bopeng, diiringi jeritan ngeri, tubuhnya segera terguling masuk ke dalam lorong rahasia. Giam Min Kok sama sekali tak ambil peduli lagi dengan mati hidup Bopeng dengan suatu gerakan cepatnya segera menerobos masuk ke dalam lorong rahasia tersebut. Siapa tahu belum sempatnya melampaui tubuh Bopeng yang tergeletak di hadapannya, mendadak terdengar suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan disusul kemudian suasana menjadi gelap. Menyusul peristiwa tersebut, terdengar Bopeng tertawa tergelak sambil mengejek. Lebih baik nantikan saja kematianmu di sini, sejak tadi aku toh sudah bilang, jangan harap kau bisa memasuki lorong rahasia ini. Jadi sesungguhnya dengan membiarkan kau berada di tempat tersebut, aku sudah bersikap cukup baik kepadamu. Mendengar suara ejekan tersebut, Giam Min Kok menjadi teramat gusar, dengan suara yang keras teriaknya sambil tertawa dingin. Haaah, 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 kau anggap dengan mengandalkan lembar lempengan baja itu maka Xiaoya dapat disekap untuk selamanya? HMM, lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong. Lebih baik kau jangan omong besar dulu, tak lama kemudian kau bakal menjadi seekor leong yang kecil dan akulah yang akan menikmatinya paling dulu. Tiba-tiba Giam Min Kok teringat kembali dengan isi kitab Kim Tengkeng yang pernah dibacanya, tentu saja ia menjadi sangat geram setelah mendengar perkataan tersebut. Sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, ia mengincar ke arah dinding baja di hadapannya dan melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat. Berbicara dari kekuatan tenaga pukulannya ini, jangan dikata cuma lempengan besi, biarpun lebih tebal beberapa kalipun seharusnya dapat digempur hancur oleh tenaga pukulannya itu. Siapa tahu apa yang terjadi kemudian sama sekali di luar dugaannya. Ketika angin pukulan yang maha dasyat tersebut menghantam di atas lempengan besi pemisah tersebut, yang ditimbulkan hanya suara benturan nyaring yang memekikan telinga serta desingan hawa pukulan yang memancar keempat penjuru. Bukan saja lempengan basi itu gagal dijebolkan, bahkan lantaran menggunakan tenaga kelewat besar, akibatnya ia sendiri yang jatuh terpental hingga roboh terduduk di atas tanah. Bupeng yang berada di luar lorong tersebut segera tertawa terbahak-bahak, jengeknya. Haaah, 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 aku tidak membohongi dirimu bukan? Nasyauliong, yang, apakah kau menderita kerugian? Giam Min Kok sama sekali tidak ambil peduli terhadap sindiran lawan, bahkan menganggapnya seakan-akan tidak mendengar, setelah melompat kembali dari atas tanah, ia mencoba memeriksa bekas pukulannya. Ternyata lempengan besi tersebut sudah menekuk ke dalam, tapi hanya sebuah retakan kecil yang dihasilkan sehingga cuma seujung rambut saja yang dapat menerobos lewat melalui retakan tersebut. HMM, lempengan besi ini pun mau main gila denganku, gumam Giam Min Kok dengan perasaan amat mendengkol. Tampaknya kalau aku gagal menjebolnya, percuma aku disebut orang sebagai si bocah ajaib berwajah seribu. Ketika merabal lempengan besi tadi, diam-diam ia mencoba menganalisa bahan yang digunakan untuk penyekat tersebut, ternyata selain dilapisi besi baja, terdapat pula sejenis bahan yang keras tapi lentur. Tak heran tenaga pukulannya segera terpental balik setelah membentur penyekat tersebut. Setelah berpikir sebentar, akhirnya dia meloloskan pedang pendeknya dan menyalurkan tenaga dalamnya ke ujung pedang tersebut. Sereet. Dengan cepat ujung pedangnya menembusi celah-celah lempengan besi yang retak tadi. Ketika pergelangan tangannya memutar kuat-kuat, lempengan baja tersebut segera terkorek hingga muncul sebuah lubang selebar dua depa. Menyaksikan keberhasilannya ini, tiba-tiba saja satu ingatan lain melintas di dalam benaknya, sambil membalikan badan ia mengambil ancang-ancang, lalu dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia melancarkan serangan dasyat dengan pedang serta pukulannya secara bersama. Bla-a-a-a-a-am. Di tengah suara benturan keras yang memekikak telinga, muncullah sebuah lubang besar di atas lempengan besi tadi, serta mertagia min kok menerobos keluar melalui lubang tadi. Di hadapannya kini muncul sebuah ruangan lain dengan papan nama yang bertuliskan Chiao Chi Wan, terpampang di atas pintu, disusul. Kemudian muncul 13 orang kakek yang memakai pakaian wanita, berpinggang langsing serta berbedak tebal di wajahnya berdiri berjajar di depan mata. Ketiga belas pasang mata mereka yang redup sedang mengawasi lempengan besi di hadapannya tanpa berkedip. Ketika itulah terdengar suara benturan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian terlihat sesosok bayangan manusia berbaju putih menerobos keluar dari lubang tersebut dengan kecepatan luar biasa. Kakek banci yang berdiri di paling tengah nampak agak tertegun, kemudian sambil menjura sapanya. Ada urusan apa saudara cilik datang kemari? Menyaksikan kawanan kakek yang telah berusia setengah abad lebih namun masih berbeda dan gincu tebal, bahkan berperan sebagai banci-banci pemulas kaum homo, Giam Mingkok selain merasa geli, timbul juga rasa iba yang tebal. Namun begitu mendengar dirinya disebut sebagai saudara cilik, kontan saja amarahnya meluap, segera bentaknya. Siapa yang menjadi saudara cilikmu? HMM, aku Chin Inkok khusus datang kemari untuk menolong kalian, ayo cepat ikuti aku pergi ke gedung liong yang wan. Aneh benar perkataanmu itu, karena persoalan apakah kami si yang kohongko harus ditolong olehmu. Mau apa kau datang ke gedung liong yang wan ini kalau tidak menjadi banci pemulas kaum homo seperti kami? Memangnya kau hendak menjadi cucunya Raja Akhirat? Sudahlah, kalian tak usah ngacobelo lagi, cepat menyingkir dari situ, kalau tidak jangan salahkan bila siowya tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Engkau tuakan tak pernah berebut pacar dengarmu, kenapa kau akan bersikap tak sungkan sahut kakak banci itu? Terhadap kawanan kakek yang bernasib jelek ini, Giam Minkok benar-benar merasa tak tega untuk turun tangan melukainya, dengan langkah lebar ia segera maju ke depan, lalu sambil mementangkan sepasang tangannya, ia bermaksud menembusinya lewat tengah-tengah kerumunan mereka. Siapa tahu kepandayan silat yang dimiliki kawanan orang tua tersebut cukup tangguh, diiringi suara bentakan nyaring, tiga belas pasang telapak tangan mereka dilontarkan bersama ke muka. Seketika itu juga desingan angin pukulan yang maha dasyat memancar ke muka dan mendesak mundur Giam Minkok selangkah ke belakang. Giam Minkok menjadi gusar sekali, serunya. Dasar manusia-manusia banci yang tak tahu diri, kalian harus mengerti, siowya bukan takut kepadamu, tapi kasihan, kasihan kalau kalian mengalami nasib yang lebih tragis. HMM, lebih baik tak usah mencari penyakit buat diri sendiri. Kakek banci yang berada di tengah itu kembali tertawa terkepkah-kekeh, katanya. Jadi maksud saudara cilik. Belum selesai perkataan itu di ucapkan Giam Minkok telah mengayunkan tangannya menghadiahkan sebuah tamparan ke atas wajahnya, begitu kerasnya tamparan tersebut membuat kakek banci itu terpental sejauh dua depal lebih. HMM, kali ini kau tentu sudah merasakan sampai dimanakah kelihayan dari si bocah ajaib bermuka seribu dengusnya. Akibat tamparan yang amat keras itu, berapa bongkah pupur tebal yang semula melekat di atas wajahnya segera rontok ke tanah dan muncullah lima buah jalur jari tangan yang merah menyala. Agaknya kakek banci itu pun naik darah, dengan geramnya dia berteriak nyaring. HMM, kau berani menamparku? Baik, akanku suruh kau pun merasakan kelihayan dari 13 kakek dari Cian Hlai. Oh oh, rupanya kalian sekawanan banci-banci dungu sudah mempunyai jabatan di sini? Baik, kalau begitu si Oya pun akan melakukan pembantaian secara besar-besaran. Dengan cepat dia menyarungkan kembali pedang pendeknya, kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling karena, katanya lebih jauh. Kalau toh kalian pingin mampus, lebih baik maju saja secara bersama-sama. HMM, kami 13 kakek dari Cian Hlai memang selalu maju dan mundur secara bersama-sama, buat apa kau banyak bicara lagi? Kalau begitu silah kau melancarkan serangan hati-hati kau. Bentak kakek banci itu. Telapak tangannya segera diputar setengah lingkaran di depan dada lalu dengan penuh bertenaga dilontarkan ke depan, deruan angin puyuh pun segera menggetarkan seluruh ruangan. Giamin kok tersenyum, tiba-tiba saja dari tubuhnya menyebarkan sejenis bau khusus yang harum baunya, setelah itu sepasang telapak tangannya pelan-pelan didorong ke depan. Ketika 13 gulung angin pukulan yang mahadashya tersebut saling bertemu dengan tenaga pukulan yang harum baunya tadi, segera terjadilah suara benturan keras yang sangat memekikan telinga. Bla'a'am. Akhir dari bentrokan tersebut, ketiga belas orang manusia banci yang menyebut dirinya sebagai tiga belas kakek dari Cianhai itu nampak jatuh bergulingan ke tas tanah. Sambil mendengus dingin, Giamin kok berkata, HMM, manusia-manusia banci semacam kalian hanya akan mengotori dunia bila dibiarkan hidup terus. Bocah keparat, kau jangan sombong dan tak kabur lebih dulu, aku yakin pada akhirnya kau sendiri pun tak akan lolos dari nasib seperti mereka itu. Suara teguran itu berasal dari dinding ruangan sebelah dan diucapkan dengan nada yang dingin dan menyeramkan, namun tidak nampak bagaimana kah raut wajah aslinya. Siluman jelek, Giamin kok segera berteriak, bila kau memang bernyali, ayo cepat tunjukkan wajahmu. Bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, apakah kau sudah membayangkan bahwa sebentar lagi tubuhmu akan terkubur untuk selamanya di sini? Diam-diam Giamin kok merasakan hatinya bergidik, tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, rasa ngeri dan seram pun dengan cepat menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Sebab bila dipikirkan kembali secara sungguh-sungguh, ancaman tersebut memang bisa diwujudkan menjadi kenyataan, andai kata pihak lawan menanamkan obat peledak saja di dasar bangunan Liong Yang Wan tersebut dan kemudian meledakannya, bukankah ia akan segera mampus di dalam lorong rahasia tersebut? Tapi, andai kata pihak lawan betul-betul mempunyai rencana tersebut, kenapa ia membocorkannya terlebih dulu? Atau mungkin cuma gertak sambal belaka? Diam-diam Giamin kok berpikir. Tidak heran kalau di sini tak nampak seorang lelaki muda pun kecuali ketiga belas setan tua yang hampir mampus tadi. Sekalipun dia sadar kalau posisinya berada dalam keadaan terancam dan berbahaya sekali, namun sebelum menemukan kembali si Iblis Langit Sutoleng yang menjadi tujuan kedatangannya, dia tak ingin mengundurkan diri dengan begitu saja. Sementara pemuda itu masih termenung memikirkan persoalan ini, suara yang mengerikan tadi kembali bergema dari dinding samping. Bagaimana? Apakah kau mulai takut? Bila kau bersedia menyerahkan diri kepadaku serta mau menjadi penghuni ruang liongianuan kami, bukan saja aku bersedia mencegah terjadinya ledakan di dalam lorong ini, malah akan ku tampung dirimu sebagai anak muridku serta hidup cukup, makan cukup di sini. Secara diam-diam, Giamin kok mencoba untuk mengawasi sumber dari suara pembicaraan tersebut, dia tahu si pembicara berasal dari balik dinding lorong yang berada beberapa kaki tebalnya di samping lorong tersebut, ini berarti tidak akan dijumpai kesulitan andai kata ia hendak menjebolkan dinding tebal tersebut dan mencabut nyawa orang tadi. Sebab bila didengar dari nada pembicaraannya yang begitu angkuh dan tak kabur, bisa jadi orang tersebut adalah liong yang wancu pribadi, si penguasa dari gedung tersebut. Maka secara diam-diam ia menghimpun tenaga dalam cenggoan hiat kahinya hingga mencapai puncak kemampuannya, namun karena khawatir pihak lawan mengetahui perbuatannya, sambil tertawa dingin segera serunya. Siaoyamu belum tentu akan mati, aku khawatir yang bakal mampus lebih dulu adalah kau sendiri. Saudara cilik, bila kau memang punya kemampuan, silahkan saja. Belum selesai perkataan tersebut diucapkan, mendadak berkumandang suara benturan keras yang memekikan telinga. Bla-a-a-a-am. Seperti apa yang telah diperhitungkan oleh Giam Minkok tadi, begitu gempuran dasyat tersebut dilontarkan ke atas dinding ruangan gua tadi, maka muncullah sebuah retak berlubang, besarnya mencapai beberapa kaki persegi. Diiringi gelak tertawa yaak amat nyaring, Giam Minkok segera menerobos masuk ke dalam gua, terlihat sesosok bayangan tubuh kecil menyelingap kebalik kegelapan. Mau kabur kemana kau bentaknya keras? Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, Giam Minkok segera meluncur ke depan dan mengejar dari belakang orang tersebut, sementara kelima jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar langsung mencengkeram leher orang tersebut. Dengan sekali ayunan tangan, leher orang itu segera berhasil dicengkeram secara telak, akibatnya orang itu segera menjerit kesakitan dengan suara yang mengenaskan. Diam-diam Giam Minkok merasa keheranan, Ia tak percaya kalau musuhnya begitu tak becus sehingga dalam sekali sambaran saja, tengkutnya sudah berhasil tercengkeram secara telak. Didorong oleh perasaan heran dan ingin tahu, segera bentaknya keras. Sesungguhnya siapakah kau? Jangan bertanya dulu, jangan bertanya dulu, yang penting kita harus menyelamatkan diri lebih dulu. Ternyata nada pembicaraan orang ini pun berbeda jauh dengan nada pembicaraan orang yang pertama tadi, tanpa terasa Giam Minkok memperhatikan orang tersebut dengan lebih seksama lagi, ternyata dia adalah seorang bocah lelaki yang masih hingusan. Dengan penuh amarah, Giam Minkok segera membentak. Kemana larinya orang yang berbicara tadi? Ia sudah melarikan diri sejak tadi, sebab lorong bawah tanah ini segera akan diledakan, malah aku diharuskan mati terkubur bersamamu. Giam Minkok benar-benar dibikin tersenyum getir oleh sikap takut mati orang tersebut, namun meskipun ancaman bahaya sudah. Berada di depan matu namun dia enggan melepaskan kesempatan baik yang terakhir itu dengan begitu saja, katanya lagi sambil tertawa. Sekalipun harus mati pun tak jadi soal, aku ingin bertanya dulu kepadamu, tahukah kau si iblis langit Suto Liong yang berhasil mereka culik itu kini disekap di mana? Sudah kabur. Kau berani berbohong bentak pemuda itu keras-keras? Baik, akan ku cekik dirimu sekarang juga sampai mampus. Buat apa aku mesti membohongimu? Rengek bocah itu hampir menangis, lagi pula bila aku berniat membohongimu, kenapa aku terangkan juga kepadamu kalau tempat ini hendak diledakan? Dari mimik bocah tersebut, Giam Minkok bisa menarik kesimpulan bahwa bocah itu memang tak bohong, maka desaknya lebih jauh. Sejak kapan si iblis langit melarikan diri dari sini? Apakah kau pingin mampus di sini buat apa kau bertanya hal itu di sini? Sebentar lagi gua ini akan diledakan. Apa salahnya bila kau mati ditemani si bocah ajaib bermuka seribu? Ayolah, cepat mengaku saja, terus terang aku berjanji akan menolongmu dari sini. HMM, untuk menolong diri sendiri pun masih tanda tanya besar, mana mungkin kau bisa menolongku? Iblis langit sudah kabur pada kentongan ketiga tadi, Bila kau tak percaya, sebentar boleh melakukan penyelidikan lagi dengan lebih seksama. Baiklah, untuk saat ini aku percaya dengan perkataanmu itu, sekarang tunjukkan jalan kemana kita harus menyelamatkan diri. A-a-a-i-i-i, aku lihat keadaan sudah tak sempat lagi, siapa bilang? Kita masih mempunyai cukup waktu. Tanda petik. Kau jangan gila, coba kau pendus, bukankah sudah bau belirang yang menusuk? Tak tahan lagi Giam Minkok tertawa terkekeh, dengan cepat ia mengempit tubuh orang itu di bawah ketiaknya kemudian menyelingap ke dalam sebuah gua yang gelap. Orang itu menjerit kaget, teriaknya, Hei, jangan bergurau, masa kau kenal dengan jalanan di sini? Mengapa tidak kau katakan sedari tadi Giam Minkok balas menegur? Cepat kabur menuju ke tempat yang gelap. Tak usah khawatir, sekarang kita memang sedang menuju ke arah tempat kegelapan. Tanda petik. Bela-a-am. Mendadak dari arah belakang sana berkumandang suara ledakan keras yang amat memekikan telinga, disusul kemudian pasir dan debu berguguran bagaikan air hujan. Dengar rasa takut, orang itu segera menjerit. Aduh mat, tolong, mampus aku kali ini, oh oh, kau memang si pembuat celaka. Hei, apa yang kau katakan tegur Giam Minkok sambil tertawa Gli, coba perhatikan dulu keadaan di sekelilingmu, yang meledak toh lorong sebelah belakang situ, padahal kita menuju ke arah depan. Meskipun mulutnya berbicara, langkah kakinya sama sekali tidak berhenti, sekalipun meski membopong seseorang namun tidak mempengaruhi gerak cepat tubuhnya, dalam waktu singkat mereka telah habis menelusuri sebuah lorong yang panjang. Saat itulah tiba-tiba bocah yang dikempitnya itu menjerit kesakitan. Aduh, rupanya kau sengaja hendak menjepitku sampai mampus. Oh oh iya, apakah terlalu kenjang? Siapa bilang tidak, ayo cepat turunkan aku, biar aku berjalan sendiri saja. Setelah keluar dari lorong nanti, aku pasti akan membebaskan dirimu. Mendadak dari kejauhan sana terlihat ada sesosok bayangan hitam berkelebat lewat, dengan ketajaman matugia min kok, ia berani memastikan kalau apa yang terlihat adalah bayangan manusia. Sambil membentak keras, dengan cepat ia memburu ke depan, dalam waktu singkat mereka sudah mengejar sampai di luar lorong. Sinar surya yang terang-benderang terasa amat menyilaukan mata, tampak bayangan manusia tadi menyelingap kebalik hutan sana. Tiba-tiba terdengar orang yang berada di bawah kempitannya berteriak keras. Engkoh cilik, tak usah dikejar lagi, turunkan aku lebih dulu di sini. Giam min kok memandang sekejap ke arah depan, ia sadar bukan pekerjaan gampang untuk mengejar orang tersebut, maka ia menurunkan lebih dulu orang tadi dari kempitannya lalu mengamati wajahnya dengan seksama. Ternyata orang itu berwajah bersih dan cukup gagah, hanya saja paras mukanya kelihatan agak pucat. Tanpa terasa ia pun menegur. Siapa namamu? Pemuda itu memandang sekejap Giam min kok, kemudian sahutnya. Aku bernama Hok An Kim. Hok An Kim tiba-tiba Giam min kok teringat akan seseorang, segera tegurnya lebih jauh, kau kenal dengan seorang gadis yang bernama Hok An Kim. Pemuda tersebut nampak agak terkejut, buru-buru sahutnya, dia adalah Ciciku, apakah kau kenal dengan dia? Giam min kok tidak menjawab, sama sekali tak terduga olehnya kalau Hok An Kim kakak beradik sama-sama mengalami nasib yang begitu tragis. Hok An Kim salah masuk menjadi anggota perkampungan Suhe Pang, di situ ia dijadikan barang pelampian nafsu wirahi kaum lelaki brutal, maka adiknya salah masuk menjadi anggota perkumpulan pelajar Rudin dan menjadi alat pemuas nafsu kaum homo dan banci. Dalam waktu singkat ia terbayang kembali berbagai pemuda yang mungkin terdorong keinginan untuk mempelajari ilmu silat tangguh, namun akhirnya harus terjerumus dalam lembah kewancuran. Sementara ia masih termenung dengan perasaan sedih, dari kejauhan sana tampak beberapa sosok bayangan manusia bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi, arah mereka berasal dari istana Kuan Wakyong, sedang orang-orang itu pun bukan kawanan gadis bertubuh ramping. Menyaksikan hal itu, Giam min kok segera berseru, Saudara Ho, cepat kabur, musuh tangguh telah datang. Mendengar panggilan Saudara Ho tersebut, Ho Kuan Kim segera mengerling-genit sambil tertawa cekikikan, serunya. Tidak, aku tak mau kabur, ingin kulihat kau berkelahi kemudian mengajak aku pergi dari sini. Tidak bisa, seandainya musuh kelewat tangguh, kau pasti akan menjadi korban. Tidak, aku hendak menunggumu, sebab kau harus mengajakku pergi mencari ciciku, justru karena hendak mencari cicilah aku menuruti bujuk rayu mereka hingga dibawa kemari, kau harus membawaku pergi dari sini. Kalau memang begitu, bersembunyilah lebih dulu. Tidak usah, kau pun tak perlu memikirkan diriku, kecuali mati rasanya tiada bencana lain yang lebih besar, aku. Tanda petik. Belum selesai perkataan itu di ucapkan, kelima sosok bayangan manusia tersebut sudah berdiri berjajar lima kaki di hadapannya.